Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Andi Umar hadir menyapa menyapa Mitra JC dan apa kabar Mitra semoga sehat selalu bagi Mitra yang sedang di penghujung di penghujung aktivitas di sore hari ini dan sudah bersiap untuk kembali ke rumah ya berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta saran kami dan doa kami hati-hati di perjalanan semoga selamat kembali berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah kami hadir menemani perjalanan anak ke rumah itu juga sebaliknya mungkin Mitra ada sip sore misalnya sehingga Anda harus bersiap-siap menuju tempat aktivitas atau kantor juga tetap bersemangat di sore hari ini Mitra JC kami hadir di program Tazkiatu Nafs gitu ya Mitra JC dan tentu kami akan menyapa semuanya setelah rehat hari ini banyak aktivitas banyak rutinitas banyak amanah yang sudah tertunaikan sehingga mungkin secara visi kita agak lelah tapi Insya Allah hadirnya kami mengurai lelah Anda sehingga kembali tumbuh semangat ya Insya Allah dan bersama Andi Umar di kesempatan ini sudah hadir pengasuh dari program Tazkiatu Nafs ada Ustadz Kaswan SPD sudah bersama Andi Umar Insya Allah kurang lebih 45 menit ke depan kita akan bersama menemani Mitra GIC dan karena perdana tentu saja kita tidak langsung masuk dengan totalitas waktu yang ada terkait dengan tema yang akan kita paparkan kita lebih banyak perkenalan karena kerjasama Tazkiatu Nafs ini kerjasama dengan Radio JC juga dengan korp Mubalik Amanah atau KMA gitu ya Nah seperti apa lembaga KMA dan keikut sertaan para apa namanya peserta di dalamnya atau para Mubalik seperti apa nanti bersama kita hadir Sekretaris dari KMA Ustadz Kaswan kita akan langsung sapa beliau Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita berjumpa apa kabarnya Alhamdulillah sehat Kang Ade atau Pak Ade gimana saya nyebutnya Kang Andi Kang Andi ya lebih ganteng ya kalau disebut Kang Andi ya terima kasih Ustadz Kaswan di tengah sibuknya sudah hadir di studio kalau bukan spirit untuk ukuah mungkin Ustadz Kaswan lebih memilih kegiatan lain yang tentu mungkin menjanjikan dari sisi-sisi lain ya Baik Ustadz Kaswan seperti yang tadi Adi Umar sampaikan bahwa kita akan coba menghadirkan satu perbincangan di sore hari ini tentang tazkiatu nafs dengan tema hari ini atau topik perbincangan kita hari ini tentang membalik kisah langkah di jalan dakwah tapi Ustadz sebelum kita masuk di perbincangan kita di Umar berikan kesempatan Ustadz untuk penyapa mitra di Haji Aisy yang sedang bergabung bersama kita Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Umdillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala wa la hawla wa la kuwata illa bila amma ba'dah Mitra Jaisa yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai aktivitas yang saat ini sedang kita jalani baik aktivitas rutin ataupun aktivitas-aktivitas yang lain harapan dan dua saya semoga aktivitas yang kita jalani hari ini membawa berkah mendapatkan rahmah dan mudah-mudahan dan aktivitas terbaik Alhamdulillah di sore ini saya senang sekali eh Kang Andi ini luar biasa ya saya luar biasa bertemu dengan orang soleh ya Insya Allah atas izin Qadarullah setiap pertemuan itu bukan ujuk-ujuk atau kebetulan tetapi semuanya sudah menjadi bagian dari ketentuan dan tahlil Allah makanya kita tidak boleh mengatakan ketika terjadi sesuatu di dalam hadis ida as-shawa musibah ketika terjadi sesuatu wala ta'kul kada wa kada jangan mengatakan saya bertemu karena ini saya bertemu karena ini kalau enggak ini enggak aku ketemu tapi wala ta'kul tapi ta'kulu Qadarullah atas takdir dan Qadrat Allah atau ketentuan dengan Allah makanya ketika kemarin saya ketemu dengan kak Andi yang luar biasa ya itu sudah menjadi sekendari Allah Allah mempertemukan saya dengan kak Andi sehingga hari ini saya bisa bersulat rahim dengan Mitra Jaisya dimanapun berada harapan dan doa semoga ini adalah pertemuan yang membawa berkah pertemuan yang membawa manfaat dan masyarakat Insya Allah luar biasa nih iya kita tersanjung nih ketemu dengan orang soleh yang Masya Allah masih cukup belia Ustadz ya jangan-jangan masih bujangan ya Alhamdulillah sih usia masih 24 tapi terbalik ya masih sangat belia Ustadz ya Iya baik Ustadz Kasuan tentang perdananya mungkin Mitra Jaisya juga banyak ingin tahu tentang korp membalik amanah baik mungkin asumsi kita apakah ini berkumpulnya para membalik saja kita sebagai umat biasa apakah tidak boleh atau bagaimana sih kegiatan di dalamnya ya ya baik Kak Andi jadi eh kita teringat bahwa Rasulullah itu berdakwah tidak menfarid tapi jamiyah tidak sendiri ya tidak one man so ya artinya beriau menjadi uswah bagi kita di dalam melaksanakan syiar dan kita sebagai umatnya yang ingin mengikuti jejak Rasulullah di dalam masyarakat mesyarakat tidak akan bisa dia akan mampu berdakwah dengan sendiri kalau kita ya maudu kita sesaran kita yang saat ini luar biasa ya dengan heterogennya maka saya berkeyakinan dengan jejak dan contoh Rasul ketika ingin sukses harus dilakukan dengan jamiah atau dengan komunitas dengan lembaga dengan organisasi ya nah di Indonesia pemerintah memberikan ruang mendirikan lembaga memberikan organisasi yang sesuai dengan asas yang diarahkan oleh pemerintah maka kami eh diinisiasi dan dirikan oleh pimpinan al-ma'fum kita al-ma'fum yaitu Bukai Haji Muhammad Ash'ari Jamal al-ma'fum Allah semoga Allah memampuni beliau beliau pada tahun 2012 mendirikan satu lembaga dakwah yang disebut dengan korup mubalik amanah 2011-2012 terus berkiprah sampai sekarang insyaallah kalau ngitungnya dari 2011 2011-2012 sudah sekitar 10 tahun yang lalu 10 tahun lagi ranum-ranumnya nih ya 10 tahun itu kalau dari sisi usia manusia itu belum apa-apa kalau anak itu baru kelas 3 SD peraramannya juga belum belum ya artinya belum apa-apa pergerakannya gitu ya dibanding bagaimana Rasulullah 23 tahun berdakwah ya walaupun jangan melihat dari sisi waktu dibandingkan Rasulullah berarti udah setengahnya Rasulullah belum tidak tidak bisa ya tipis sebisa ukuran waktu dakwah kita dengan ukuran waktu dakwah Rasulullah kualitasnya itu jauh sekali dan kita tidak bisa mengukur tapi dari sisi waktu bagaimana usia 11 tahun itu atau 10 tahun lebih ya itu usia dalam gerakan dakwah yang masih minim lah gitu ya minim artinya usia muda berarti masih ada jenjang waktu yang harus ditempuh kembali dengan berbagai tantangan yang dihadapi nah perjalanan beliau almarhum membina mendidik dan mengarahkan kami sebagai anggota korup membalik amanah ya dengan berbagai visi dan misi yang beliau arahkan ya bahwa saya teringat terus eh bagaimana Hai almarhum Pak Yaya Syari Jamal beliau mengarahkan untuk dakwah di semua tempat jadi bahasa kita mah kasar bahasanya mau di tempat basah tempat kering ayo di tempat basah dimana Kang adek di laut ya tempat kering di gunung ya artinya tidak boleh memilih tidak boleh memilih dan memilah ya teringat sekali saya itu beliau menanamkan kepada kita bahwa ada ii bahwa kita da'ayat u menyeru 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 mengajak mengajak kepada jalan Allah siapapun yang kita hadapi siapapun yang kita hadapi medan seperti apapun harus siap ya harus siap sedia ya jadi basah dan kering yang dimaksud nggak cuma orang-orang ya tapi medannya juga medannya juga gitu ya nah makanya saya teringat waktu itu pernah ditugaskan ya 2012 kurang lebih oleh pengurus untuk mengisi di salah satu mesjid di penjaringan mesjid itu digangan kecil digangan kecil ya dan pada saat itu dalam suasana hujan yang luar biasa ya dan masih teringat sampai sekarang saya salah satu perjuangan beliau mendidik membina kita supaya siap harus siap ya itulah salah satu tantangan dakwah yang memang harus menjadi satu mentality bahasanya mental pariparadai ya yang di tengah-tengah saat ini tantangan luar biasa ya makanya KMA hadir itu mengisi ya mengisi coba membangun sekaligus ya membina mengisi dimana di sekian banyak lembaga dakwah kita ingin tampil bagian untuk membina umat ya disitu terus kita juga membina ya jadi selain kita membina umat juga kita mengadakan berbagai kegiatan pembinaan anggota makanya KMA ini sekarang punya anggota kurang lebih 30 30 dimana salah satu pembina kita ya adalah Pak dokter dokter Bahtiar dokter Bahtiar ini adalah beliau pemilik rumah sakit Al-Firdaus ya Firdaus yang ada di Sukapura yang beliau salah satu pembina kita insyaallah semoga saat ini sedang menyimak seorang perdana kiranya apa bisa di semoga sehat selalu yang kedua yaitu Ustadz Adi Abdul Nasir ketua pembina terus eh istri Almarhum ya Bunda Neneng ya terus juga ketuanya yang insyaallah di utara sudah sangat terkenal yaitu Kiai Dudu Luqmanul Hakim itu salah satu figur dimana pengurus inti dalam lembaga dakwah yaitu korup membalik amanah Alhamdulillah secara legalitas kita sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ya artinya gerakan dakwah kita memang gerakan yang sudah secara formil ya formil secara legalitas hukum kita sudah diakui dan terdaftar di pemerintah eksistensinya jadi bahasa senjata kalau pistol udah punya pistol yang kedua udah punya peluru kan sekarang sudah ada 30 di tahunnya ke-10 mau ke-11 Insyaallah 30 nah berkaitan dengan profil anggota ya profil anggota yang memang saat ini aktif di korup membalik amanah ya kita berlatar belakang pertama dari berbagai latar belakang organisasi Islam nah ini yang disebut nah ini ya betul makanya disitu kita tidak meruncuk pada satu struktur maupun kultur satu lembaga Islam ya ya organisasi Islam ya dari NU kita banyak ya dari Muhammadiyah juga ada ya bahkan dari salapi juga ada ya dari berbagai manhajj atau kelompok-kelompok memang disitu yang secara pemerintah diakui ya artinya lembaga Islam kita tidak terpaku dan terarah kepada satu lembaga saja jadi makanya anggota kita mengisi di berbagai mesjid yang notabene ya pemilik atau kulturnya dari berbagai organisasi di mesjid yang notabene kulturnya NU anggota juga banyak yang tampil di mesjid yang notabene memang disitu pengurusnya Muhammadiyah juga banyak anggota tampil termasuk saya ya di NU di Muhammadiyah Insya Allah diterima saat ini ya berkolaborasi kerjasama bahkan di mesin-mesin persis juga sama ya enggak anggota yang memang disitu tampil untuk berdawah tushiar Nah itulah salah satu memang karakter yang kita miliki jadi tidak kaku ketika ada kegiatan yang dilaksanakan oleh notabene kultur NU Muludan Rajaban tetap kita tampil nah itu artinya tetap kita konsisten syiar ya untuk menjaga kearifan lokal ya jadi kearifan lokal itu kan media di dalamnya itu kan syiar jadi makosibnya itu tujuan kita ketika menjenggarakan itu adalah syiar makanya syiar ini yang harus memang disitulah pengemasan harus selalu di jadi di melakukan perubahan ya bahasa kita harus mengikuti muashiroh muashiroh itu modernisasi ya nah itu kalau kita hanya dari dulu sampai sekarang tidak ada kemasan baru ya packaging lah gitu ya packagingnya itu masih di jadul gitu ya jadul itunya tidak ada inovasi-inovasi kita ditinggalkan ya ditinggalkan oleh perkembangan zaman yang memang disitu daya tariknya luar biasa syahwat dunianya luar biasa gitu ya itu sebagai gambaran singkat kan Oke baik luar biasa nih ada 30 di tahun ke-10 mau ke-11 masih eksis nah kegiatan-kegiatan rutin di tubuh KMA dari kurang lebih 30-an para pembalik yang berlatar belakang cukup variatif ini seperti apa sih sampai ini terbina begitu baik ya di isia 10 tahun ini baik kan Andi jadi lembaga kita korup membalik amanah ini kegiatan yang saat ini kita pembinaan ada yang memang secara insidental ada yang pembinaan secara terstruktur atau terjadwal ya ya Nah untuk setiap anggota disini kita punya diterikat atau terkait dengan satu grup lembaga kita nah sekarang ada media ya media salah satunya WhatsApp ya Nah WhatsApp ini salah satu media sebagai media pembinaan nah makanya WhatsApp ini pembinaannya tidak terjadwal kenapa ya setiap saat ya setiap saat ya dan tidak harus ketemu fisik ya ketemu fisik ya setiap saat kita saling mengingatkan setiap saat kita saling menasehati setiap saat kita saling memberikan informasi nah itu makanya WhatsApp ini harus ditadikan media media untuk meningkatkan pembinaan walaupun sisi lemah dari WhatsApp itu wajahnya itu mungkin lama-lama jadi lupa ya ketemu ya udah berkumis yang tadinya belum sejak bergabung ya Iya seling masa pasti mungkin ada media-media sosial media lain untuk kita lebih kepada efektivitas kemudahan ya kemudahan sekaligus kita juga tidak mau mempersulit berkaitan dengan alat ya ya mungkin karena pandemi juga akhirnya ketemu fisik agak terbatas mungkin nah betul-betul jadi selama dua tahun ini hampir ya ini hampir mau ulang tahun ke tahun depan ya Oh iya kopi dia Oh iya kopi kirim lang tahun KMA nya artinya selama hampir dua tahun memang kita komunikasi kita lebih ke arah komunikasi via online virtual ya kalau wajah langsung kurang ya wajah nah untuk wajah nah program yang sedang kita rancang memang untuk bulan-bulan ini baru mulai nih Nah itu udah kami menjadwalkan insyaallah bulan Desember nanti ada rakar rapat kerja ya memang itu salah satu program kita itu mengevaluasi dan merencanakan yaitu mengaplikasikan surat Al-Hashir ayat 19 ya wal-tangdur nafsu makod damat berikut nah itu itu kita merealisasikan mengamalkan ayat itu evaluasi yang lalu siapkan program ke depan untuk masa depan kita di akhiratkan gitu semoga ini juga bagian jadi siaran ini amin amin jadi amunisi untuk menyiapkan untuk raker dan lain-lain ke depan betul-betul beberapa kegiatan yang bisa langsung kopi darat betul-betul oke nah terus Ustadz masih berkaitan dengan kos mobilik amanah tadi kan ada beberapa kegiatan yang sudah akan di disiapkan nih kira-kira apalagi nih eh kita berkaitan dengan yang memang saat ini program sedang dikonsepnya maka Insyaallah tahun 2022 tentang mau untuk sasaran dakwah Nah jadi eh kita ingat bahwa konsep di dalam dakwah itu bahasa kita mah tidak boleh dikitik rata khatifinna sa'ala kudri ukulihim ala kudri ukulihim nah itu konsepnya kan ajak obrol atau sampaikan sesuatu kepada manusia itu sesuai dengan kadar kemampuannya nah kadar kemampuan itu dari setiap manusia setiap komunitas setiap lingkungan itu mempunyai beda-beda karakter beda-beda kemampuan nah itu beda-beda teknik untuk mendakwahinya kan gitu nah ini yang memang kami rasakan bulu maksimal untuk bergerak seperti itu kalau kita kan selama ini yang kita rasakan ketika A sekus semua tempat gitu ya ke semua medan nah sementara dalam dakwah kita harus tahu medannya bagaimana medan dakwah begini dipat ini begini nah ini salah satu konsep yang ingin coba 2022 nah ini sasaran dakwah atau tempat yang kita tuju arahkan untuk dakwah ini supaya kita terlaksana dengan efektif Insyaallah ya Baik Ustadz Kasman mungkin juga setelah siaran ini banyak para mobile yang belum menemukan satu komunitas yang ia sukai karena memang tadi heterogen mungkin bergabung disitu gitu kan sementara dia sudah berpikir wah ini sebentar lagi kan pandemi hilang Insyaallah dan banyak kegiatan-kegiatan yang harus segera disimpulkan gitu kan ya segera nah persyaratan apa sih untuk bisa bergabung dengan KMA Apakah ada kehususan persyaratan atau seperti apa ya baik jadi berkaitan dengan bagaimana kita untuk membangun komunikasi sekaligus membangun jaringan silatuh rahim itu bisa di kita ikut bergabung dengan lembaga dakwah di Jakarta Utara banyak lembaga dakwah memang teman-teman yang ikut aktif ya ya mensyarkan dengan media atau gerbong bahasa kitanya gerbong lembaga dakwah nah khusus untuk KMA korob membalik amanah saya yang diberikan amanah ya tugas untuk salah satu memanajerial ya untuk membangun dan menjaga ya salah satunya bahwa kita tidak secara terbuka untuk merekrut para anggota ya secara terbuka artinya secara luas seperti kayak kita merekrut karyawan gitu ya dengan karyawan sekian puluh enggak jadi kita kita pertama teknik kita secara komunikasi personal ketika ada anggota atau teman anggota punya temen disitu dia punya potensi untuk bisa bergabung dalam kegiatan syiar dilihat-lihat terbelakang dia memang lulusan pesantren terus dilihat dari gerakan dakwah pun punya semangat ya apalagi dia umpamanya punya media punya sarana ya baik berupa mesjid ataupun dia lembaga dakwah atau tempat untuk dakwah ya majista lim nah itu kita coba komunikasikan dengan persuasif ya supaya bisa ikut berkomunikasi kontribusi dengan lebih maktimal ya jadi KMA ini bukan tujuan tapi media untuk memaksimalkan kontribusi dakwah kan gitu kalau bahasa kita mah Kang Andi punya mobil ya kita tawarkan nih KMA ini adalah mobilnya ini bagaimana supaya kita dapat ketujuan kita punya kendaraannya ini bagaimana apa sih fitur kelebihannya nah kita komunikasikan gitu kan fitur kelebihannya bagaimana supaya saya dengan kendaraan ini bisa bisa lancar nah jurus tujuan kita tercapai nah itulah yang memang saat ini kita sampaikan ya jadi upamanya ada teman Bagaimana Ustadz saya ingin gabung dengan KMA Oke siap artinya setiap itu saya coba komunikasikan dengan pimpinan artinya dengan ketua dengan pembina berkaitan dengan keanggotaan gitu ya terus keduanya kita coba telusuri mengenai jejak dalam kegiatan dakwahnya karena memang kita pun harus selektif di dalam perekrutan ya selektif itu ingat bahwa saat ini memang situasi umat manusia juga heterogen kalau saya mengutip Hai bagaimana Imam Ghazali mengatakan ada empat-empat manusia ya karakter dan golongan manusia nah disitu ada yang keempat itu yang memang harus diwaspadai Hai tempat ini kelompok yang golongan yang patinas eh apa nanya dipahami dan diwaspadai orang seperti ini yaitu ya rojulun layadri walayadri anna hu layadri Hai itu jadi manusia yang tidak tahu dan tidak tidak sadar bahwa dia tidak tahu gitu kan nah ini orang-orang seperti ini harus diwanti-wanti kata Imam Ghazali orang seperti ini gitu ya yaitu jahilun faarkiduhu gitu kan orang seperti ini orang yang tidak tahu ingatkan orang di ini gitu karena dia belum tahu atas ketidaktauannya nah itu mungkin sebagai renungan ya renungan bagi kita makanya lembaga dakwah ini harus tetap kita jaga sebahasa kita seperti apapun lembaga dakwah itu merupakan bagian dari amanah ya ya baik aman dari para pendiri mau amanah dari umat gitu ya itu sebagai visi dan misi Hai tantangan yang kami hadapi dari KMA memang harus dirawat terus dia isi sekarang ini dan kedepannya apalagi tadi posan kasuan sampaikan tantangan dakwah semakin kompleks ya betul-betul udah baik awasat mungkin kita tidak harus hari ini menyelesaikan sebuah perkenalan karena mitra GIC nanti juga kami akan hadirkan beberapa narasumber dari KMA kalau sedikit gambaran Pak Ustadz Kasuan nanti narasumber yang akan mengisi di program Insya Allah kalau tidak ada sedikit perubahan dari tazkiat itu nafs seperti apa dan topik-topik bahasan apakah dibagi per eksportnya atau khususan dari masing-masing narasumber atau seperti apa nanti bahwa di dalam keilmuan itu ada sebut dengan fan fan itu kelompok atau bagian ilmu kalau kita bahas tentang ilmu mungkin yang habis usia kita bukan ilmunya yang akan ter ter cover atau kita dapatkan karena saking banyak yang fan ilmu maka kita akan menyesuaikan dengan kapasitas kemampuan ya kapasitas kemampuan sekaligus kompetensi yang dimiliki oleh anggota oleh kami dari kop membalik amanah maka sebagai gambaran bahwa kita harus tadi berbicara menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas kemampuan masyarakat sekaligus yang memang saat ini di masyarakat dibutuhkan ya walaupun secara secara pemikiran saya ya untuk mitra JIC yang ya sering melihat atau menonton baik streaming maupun di YouTube ya tayangan ulangnya atau tayangan tunda atau tayangan apa namanya ya Nah itu saya melihat kelihatannya menengah atau orang-orang yang terdidik lah kalau orang masyarakat yang sifatnya di masyarakat awam ya ibu-ibu umat-umat tukang nyuci kira-kira nonton ini enggak gitu kan jadi menyasar apa gitu kan ini dikonsumsi oleh siapa oleh siapa dikonsumsi nah itu pun harus menjadi bagian mau sasaran dakwah juga sehingga topik-topik bahasan pun mengikuti dengan siapa mereka siapa mereka yang membaca atau melihat tayangan ini sehingga kita lepas sasaran saja betul tidak menyampaikan bahasa kita bahasa kalimat bahasa ini ya bahasa pembahasan bahasa pembahasan yang memang jadul nah itu jadul itu itu yang memang tidak dikemas dengan bagus kalau saya melihat seperti gini kalau dakwah itu ayat itu dari 1400 tahun lebih lalu sampai sekarang berubah nggak berubah nggak ayat tidak ada berubah dan tidak akan mungkin berubah ya karena Allah sudah menjamin ya Nah itu kan sebagai ayat garansi ya garansi bahwa Al-Quran itu akan selalu orsinil akan selalu asli kira-kira dari mulai sekarang sampai detik ini ya manusia udah bosen belum membaca Al-Quran bosen nggak ya ya tergantung ya keimanan ya tergantung keimanan kita kapasitasnya gitu kadang iman wiyazid Wayangkis itu Wayangkis itu ya kan iman kadang naik turun kadang kita bosan nah ingat di dalam ingat saya kalimat yang memang luar biasa ya Imam Gozali kalau tidak salah mengungkapkan bahwa manusia itu akan dihigapi ada kubur dunia dan walakhirah ada cinta dunia dan cinta akhirat ketika manusia cinta dunia maka dia cenderung apa yang dia baca tentang ke akhiratannya disenangi kalau manusia masih cenderung cinta dunia berkaitan ke akhiratannya akan malas nah kira-kira gimana kita ini malas mana ini yang mana yang mana ini dominasi kita mana nah itulah salah satu mencirikan kita itu kan nah itu makanya oh keren keren ketika Al-Quran dari dulu sampai sekarang manusia tidak merasa bosan sampai sekarang banyak yang membaca nah kenapa kesenangan kita senang kita membaca Al-Quran karena otentiknya Al-Quran itu keduanya Al-Quran itu diajarkan disampaikan dengan kemasan dengan ilmu yang mumpuni itu salah satunya ya kita belajar Al-Quran kita memahami membaca kerana dengan ilmu kalau dengan ilmu kita akan merasakan nikmatnya bagaimana belajar kita nah itu ya memahami Al-Quran itu salah satunya baik-baik Nah menarik nih secara personal nih Ustaz Aswan sudah bergabung bahkan menjadi salah satu pengurus yaitu di bagian sekretaris dari KMA Korp Mubalik Amanah kita akan masuk ke tentang Mubalik kisah langkah di jalan dakwah Nah Ustaz Kaswan sendiri memilih berdakwah bahkan hampir sedikit mengurangi di kegiatan-kegiatan lain padahal seusia Ustaz Kaswan mungkin kalau mungkin fokus di kegiatan bisnis Hai perputarannya atau geraknya mungkin lebih cepat tapi rupanya Ustaz Kaswan lebih banyak memilih di kegiatan dakwah seperti tadi mendedikasikan di KMA dengan agak kegiatan langsung ke lapangan kultur masyarakat yang berubah yang berbeda-beda satu terima kasih mungkin penyelesaian lain ya baik setiap langkah manusia pasti Hai terdapat di dalam hati dan jiwanya motivasi dan niat ya Nah gitu kan itu pasti setiap langkah manusia termasuk di dalam kegiatan atau gerakan dakwah nah Hai motivasi manusia berbeda-beda ya kita pun tidak bisa tidak bisa menyimpulkan personal to personal tapi secara pribadi ya saya dilihat dari langkah perjalanan Allah memberikan alur ya bahwa saya harus bergerak dan fokus di bidang dakwah dan pendidikan alurnya bagaimana Nah makadar Allah tadi ya bahwa ini adalah ketentuan Allah saya waktu SD SD waktu jaman tahun 80-an di kampung itu sudah ngaji SD tahun 80-an kurang lebih kelas 3-4-5 ya itu sudah ngaji di kampung dengan guru saya dan Alhamdulillah guru saya masih ada ya Kiai Haji Damin ya di Subang nah beliau mengajarkan saya dari kitab yang klasik yang saat ini masih ada banyak pesan tren masih ini yaitu al-ajuh Mia ya Pak pulkori sapi Natunaja kulit bisa kita waktu dulu ya Nah itu di perjalanan ketika SD ya Nah dengan ngaji yang sangat tradisional yaitu pakai lampu cempor lampu dulu patromak gitu ya lampu patromak belum ada listrik yang saat ini kayak uh luar biasa ya terkadang hidung kita ikut hitam itu pagi nah itu perjalanan dan itu tidak disetting oleh kita memang terarahkan Allah mengarahkan perjalanan kita itu SD saya sudah belajar al-ajuh Mia itu berkaitan dengan ilmu alat lah bahasa kalau pesan tren di rumah alat ilmu Nahbu yang tasrib ya Nosroi yang suruh Nasron itu dari SD itu nah termasuk lanjut ke SMP SD SMP di kampung SMA saya lanjut ke pesan tren di Subang selama tiga tahun lanjut dua tahun ya jadi setelah SMA lulus saya melanjutkan pesan tren itu pengabdian kalau bahasan tapi tidak secara resmi lah gitu ya tidak artinya tidak diprogramkan tetapi saya berinisiasi sudah saya melanjutkan pengabdian lima tahun pesan tren Subang namanya Miptahul Ulum dan saat ini saya ditugaskan sebagai ketua alumni nya diberikan amanah luar biasa berat ya itu ketua alumni dan tahun berikutnya misalnya mesan tren di kuliah saya mesan tren lagi di Bandung kuliah nah mesan tren lagi begitu satu tahun mesan tren itu langsung disuruh ngajar oleh Kiai ngajar mahasiswa Umpad ITB disitu ya waktu baru setahun udah Wan ajar aja lah ya padahal saya nggak bisa apa-apa kita akhirnya disitu diarahkan oleh Allah diberikan secuil sedikit setitik ilmu walaupun lebih bahkan lebih kecil dari titik ya punya saking sedikitnya ilmu nah begitu ke Jakarta perjalanan ada ruang untuk memanfaatkan ilmu ada ruang ada ruang ada media ada kesempatan maka saya yakin itu kondar Allah atas izin dan takdir Allah nah dikuatkan oleh tadi Kang Ade yaitu surat Muhammad ayat 6 ya ayatnya kalau salah boleh koreksi intansurullah hayam surkum wajisabit akadamakum Nah itu ya jadi engkau menolong Allah maka Allah akan menolongmu dan menetapkan posisinya menguatkan ya yakin saya dengan ayat itu karena Al-Quran itu pasti ya Al-Quran itu jawaban yang hakul yakin dan tidak boleh diragukan ketika kita menolong Allah menolong Allah itu menjaga menshiarkan agama mengajarkan agama apalagi Rasulullah yang khairukum bantaan lama Al-Quran wa'an lamaku terbaik manusia yang mengajarkan agama mengajarkan Al-Quran itu salah satu fondasi fondasi pemuat sebagai bahkan lebih kuat daripada fondasi rumah apa namanya tembok penghalang emang Allah yang apa memberikan rule kebetulan betul manusia itu diarahkan ya kompasnya sudah diarahkan untuk pesan kasuan dan memang passionnya untuk mengajar sudah sangat terlihat dari sejak SD sudah mulai di pondok pesantren ya kayaknya lulusan-lulusan 91 atau 92 SMA 95 SMA 95 SMA 95 SMA 98 SMA 98 SMA 98 SMA 95 SMA 95 betul itu sangat mengesankan dan masih terkenang lagi ya masih terkenang ini tadi saat kasuan memilih di jalan ini dan nanti Minta Raja Isi Insya Allah di beberapa pertemuan berikutnya kita akan semakin fokus dengan materi-materi bahasan yang tentunya saat kasuan nanti akan berdialog banyak dengan tim dari korpon balik amanah topik-topik bahasan apa yang tadi kalau bahasa beliau packagingnya memang pengkekinian tidak tertinggalkan oleh masa beliau sudah kan memang anak-anak muda sekarang Apakah mereka masih cenderung suka dengan ngaji terus gaya pengajian seperti apa tentu ini yang jauh berbeda dengan usia kita dulu sudah betul-betul kita mungkin masih gampang untuk diingetin oleh mungkin dengan beberapa situasi gitu kan tapi hari ini pendekatan jadi berbeda begitu baik saat mungkin kita kurang lebih lima menit kedepan sebagai akhir perjumpaan kita bisa mungkin punya pesan apa untuk mitra Jisi dan juga mungkin ingin disampaikan beberapa hal berkaitan dengan tazkiatu nafs yang insyaallah sepekan sekali kami akan mengudara bersama dengan korpon balik amanah atau KMA setelah baik eh para mitra Jisi dan dimanapun berada bahwa ada satu pesan Rasulullah Shallallahu Salam yang riwayat baik haqi ya Rasulullah memberikan nasihat luar biasa pada kita atau Rasulullah kun aliman atau muta'aliman atau mustami'an atau muhibban walatakun khemisan fatuhlik nah kurang lebih seperti hadisnya ya redaksinya jadi kata Rasulullah jadilah orang alim atau yang belajar muta'alim tilmid talamid atau talib muta'alibah ya atau mustami'an kalau belajar dengan mustami'an memang mirip kan ibu-ibu kira-kira di majestalim disebut mustami'an atau muta'alim mustami'an atau muta'alim dia sama mendengarkan dia juga penimba ilmu ya apa tuh tetapi kalau saya melihat memang level kalau muta'alim solid itu lebih kepada menghayati mengkaji kalau ibu-ibu setelah ngaji mengkaji lagi enggak berarti pada level mustami'an antara lagi tuh ya mustami'an menuju muta'alim menuju-menuju ya jadi mendengarkan jadi kita belajar kalau tidak bisa belajar pendengar saja nah ini mitra J.I.C. ini minimal yang level 3 ya yaitu mustami' mudah mendengarkan saja ya melihat mendengarkan atau paling tidak muhibban yaitu pencinta pencinta itu apa tidak ada waktu untuk belajar tidak ahli dalam bidang ilmu mendengar walaupun karena kesibukan tapi dia cinta kepada ilmu masih ada keempat pati ya cinta kepada ilmu apa memudahkan orang kepada orang berilmu terus memberikan fasilitas ya terus yang mendukung ya ketika ada kegiatan majestalim kegiatan pendok pesantren terus kegiatan-kegiatan yang bernuansa ilmu dia mendukung mendukungnya bukan dengan lisan aja dengan tenaga dengan pikiran bahkan dengan harta itu bisa kategori muhibban nah itu paling tidak minimal dia tidak cuek nah itu kan berarti ada perhatian dikit lah nah itu bisa muhibban nah yang Rasulullah peringati adalah walatakun khemisan jangan yang kelima kira-kira yang selain kelima apa itu apa ya kira-kira ahli ilmu bukan belajar nggak bisa nggak mau bukan nggak bisa nggak mau dia ya terus mendengarkan juga nggak mau cinta nggak berarti yang kelima orang yang membenci orang yang tidak suka orang yang tidak ada kontribusi tidak mau bukan tidak tidak mau kontribusi terhadap segala hal yang berkaitan dengan ilmu atau mendidik generasi untuk berilmu nah itu yang memang dikhawatirkan saat ini orang-orang seperti itu nah maka dari itu saya pesan saya minimal tiga ya minimal keempat aja minimal itu keempat itu paling minim gitu ya mencinta itu ya sudah tiga aja ya jadi jadilah orang alim yang kedua yang belajar ilmu yang tiga mendengarkan tapi yang keempat mudah-mudahan yang ketiga sampai tiga dulu sampai mustami aja udah mudah-mudahan lama-lama jadi Iya karena peluang untuk menjadi mustami sekarang cukup banyak tadi di YouTube gitu kan langsung tetap muka atau tadi bermuajah dengan dengan guru walaupun sesekali memang kita saya pikir tetap bertatap muka dengan guru itu akan ada harus harus ada sisi lebih untuk penyerapan ilmunya saja betul betul Masya Allah baik tadi kun aliman omu ta'aliman omu stami'an omu hibban walatakun khomisan patulik ya jangan sampai menjadi orang yang kelima karena kamu akan binasa gitu Masya Allah Ustaz Kasuan terima kasih di perdana kita hari ini sudah berbagi bersama Andi Umar dan juga Mitra Jaisi inilah persembahan kami di sore hari sambil melepas lelah dan penat Mitra Jaisi setelah beraktifitas hari ini sambut kami di hari yang sama di jam yang sama itu hari Jumat di program nanti Insya Allah kami akan berdiskusi lagi untuk topik-topik bahasan berikutnya yang sudah disiapkan oleh tim dari KMA bersama dengan Ustaz Kasuan dan Ustaz Dudu tentunya sebagai ketua dari KMA atau pengurus dari KMA Andi Umar dan juga Ustaz Kasuan kami tundur diri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton!